Anda mau pakai investor, itu seharusnya seperti apa? Untuk rupa yang bener itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kenapa mas? Oke, saya jelaskan dulu kenapa saya nggak pakai investor. Karena sebetulnya ada beberapa masalah yang sering kali terjadi di negara kita. Ya dimanapun sebetulnya ya. Banyak terjadi. Investor, tidak semuanya. Tetapi sebagian besar investor dan hampir semuanya. Investor itu bersikap seperti rentenir. Saya jelaskan dulu. Oh cok ngamuk diisi. Saya jelasin dulu. Kenapa investor bersikap seperti rentenir? Karena begini, banyak sekali orang mau investasi ke bisnis seseorang gitu. Oke, aku invest lah bisnis. Aku invest lah. Let's see misalnya 100 juta. Dia investasi 100 juta kepada bisnis seseorang. Dan kemudian kita nggak pakai riba ya. Pakai investor. Dan prinsipnya adalah bagi hasil. Bagi hasilnya berapa? Oke, bagi hasilnya adalah 5% setiap bulan. Dari mana? Dari modalnya. Nah, ini namanya riba. Kenapa? Karena 5% diambil dari angka modalnya. Berarti 5 juta setiap bulannya uang yang harus diberikan kepada investor. Itu namanya riba. Bukan investasi. Investasi itu akadnya motoroba. Kalau itu namanya pinjem duit dibungain. Tapi dikatakan di awal ini adalah investasi dari investor. Itu namanya utang dibungain sama investornya. Nah, jadi makanya ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi. Jadi yang pertama, masalahnya banyak sekali pola pikir investor itu seperti itu. Ya, kalau nggak gitu nanti pengusahanya tidak bertanggung jawab dan seterusnya. Nah, itu masalah belakangan. Tapi yang terjadi seperti ini. Yang nomor dua. Yang nomor dua. Seringkali investor itu untung atau rugi tetap harus untung. Ya, jadi bagi hasil itu dianggap sebagai bagi keuntungan. Tetapi tidak ada bagi kerugian. Nah, motorobah yang bener itu seperti apa? Ini perlu dicamkan baik-baik. Ini motorobah yang bener nih. Motorobah yang bener itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada saat beliau berdagang ke Syam. Investornya banyak. Di Mekah itu orang-orang kaya Mekah itu pada berinvestasi. Berinvestasi dengan cara seperti apa? Salah satunya Siti Hualtija. Jadi Rasulullah ini terkenal sebagai pedagang yang mahir, pedagang yang cepat, yang sangat efektif dan efisien dalam berdagang. Maka banyak orang berbondong-bondong mereka menanamkan modal kepada Rasul. Ketika itu di Mekah dibelikan barang-barang dan kemudian barang-barang tersebut dibawa ke negeri Syam atau Suriah. Setelah sampai Syam, baru sampai depan pintu orang-orang berkumpul. Muhammad datang, Muhammad datang dari Mekah. Nah, sampai di Syedisya, kemudian barang tersebut langsung dikerubuti orang. Bawa apa? Bawa apa? Oh, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Dan Rasulullah ini terkenal cepat. Kenapa? Karena ketika tawar-menawar, terlihat sudah untung sedikit, ya sudah. Dilepas barangnya. Untung lepas. Untung lepas. Jadi kalau yang lainnya berlama-lama, dapet keuntungan. Oh, tawar. Jadi kalau ditawar, nggak boleh kadang-kadang gitu ya. Dapet margin besar gitu ya. Jadi Rasulullah ini cepat sekali ya. Ngambil untung kecil, kecil, kecil. Sehingga orang itu senang bernegosiasi dengan Rasulullah. Nah, maka dagangannya itu baru sampai. Itu langsung habis. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan hasil penjualannya, itu dilipatkan lagi. Dengan cara apa? Beliau membeli barang-barang dari Syedisya. Untuk dibawa pulang ke Mekah. Apa yang terjadi? Di depan pintu itu orang Mekah. Itu sudah nungguin. Wah, Muhammad datang. Kerubutin lah. Setelah dikerubutin, ya. Tawar-menawar. Cepat sekali. Tawar-menawar. Cepat, 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 cepat. Ketika sudah laku semua. Habis jadi. Kesana bawa barang, untung. Balik bawa barang lagi. Habis lagi, untung lagi. Akhirnya apa? Para investor dapat keuntungannya dopen. Dari dua penjualan. Dan ini, yang teman-teman pengusaha nggak tahu nih. Bahwa Rasulullah ini terkenal amanah. Kenapa? Karena sebelum sampai ke rumah beliau, beliau sudah menyelesaikan semua urusannya. Tidak satupun urusannya itu tertunda. Sebelum sampai ke rumah, selesaikan semuanya. Selesaikan. Investornya sudah mendapatkan haknya masing-masing. Jadi, makanya hubungan antara Rasulullah dengan para investornya itu sangat-sangat baik. Dan cepat sekali terkenal sebagai pedagang yang ulung di jamannya. Kembali lagi. Bagi hasil dan bagi untung. Ya, seperti itu. Nah, kalau seorang pedagang atau pengusaha ini rugi, apa yang seharusnya terjadi? Maka, si pengusaha ini tidak mendapatkan haknya juga. Tidak dapat keuntungan. Dan kerugian itu seharusnya ditanggung oleh para investor. Itu yang sebetulnya harusnya terjadi. Tapi, mana ada? Investor mau untung, tapi mau rugi. Jarang sekali terjadi investor yang mau rugi. Semua investor pengennya uang saya bertambah. Makanya, kenapa? Merintis bisnis. Bisnis, jangan pakai investor. Nah, kemudian kan ada yang latah. Berarti kalau bisnisnya sudah berkembang, bisa mas pakai investor. Bisa-bisa aja. Tapi, pilihan lah. Itu pilihan. Kita akan belajar tentang hal ini. Kalau Anda mau pakai investor, itu seharusnya seperti apa. Makanya, jangan latah ya. Jangan latah, Mas, aku mau buka bisnis ini. Tapi, saya nggak punya modal. Saya sedang mencari seorang investor. Jangan latah. Jangan menjual konsep kepada investor. Ya, nanti Anda akan terjebak sendiri. Kenapa? Kalau Anda mau pakai investor, Anda harus paham tentang tiga hal ini. Yang pertama, bisnis Anda sebelumnya, itu harus untung dan harus lancar. Sampai hari ini, saya belum pakai investor. Gitu. Saya belum pakai investor. Sampai hari ini. Gitu ya. Atau tidak pakai investor. Meskipun bisnisnya itu untung dan lancar, saya memutar kembali keuntungan-keuntungan saya menjadi modal dan seterusnya untuk mengembangkan terus bisnis saya. Jadi, bisnis yang bagus kriterianya adalah bisnis yang bisa membiayai bisnisnya sendiri. Dan juga bisa menghasilkan keuntungan untuk pemiliknya. Itu kriteria bisnis yang baik menurut saya. Jadi, kalau bisnis tidak bisa membiayai sendiri kebutuhan-kebutuhannya operasionalnya, maka bisnis tersebut, saya belum bisa ngomong, ini adalah bisnis yang bagus. Jadi, bisnis sebelumnya itu harusnya untung dan harus lancar. Dan setelah untung dan lancar, belum tentu Anda butuh investor. Ya, itu yang terjadi. Nah, yang nomor dua. Investasi itu ada dua. Yang pertama adalah cash flow. Yang kedua adalah capital gain. Sebagian besar investor yang ada sekarang ini, mereka menginginkan investasi capital gain. Capital gain itu maksudnya gimana? Misalnya, membiayai sebuah startup. Let's see, misalnya 1 miliar. Bukan sebuah banyak-banyak ya. Nah, ketika menggelontorkan dana 1 miliar, kemudian perusahaannya ini beroperasional. Melakukan transaksi, memproduksi mungkin, atau mengoperasionalkan sebuah platform atau aplikasi, saya nggak tahu. Apapun. Nah, investor itu akan punya exit strategi. Dan biasanya, apa exit strategi? Startup-startup yang sudah ada. Exit strateginya adalah dia melakukan pendanaan seri berikutnya, yang mana lebih besar. Sehingga apa? Dana 1 miliar investor tadi akan berkembang menjadi, misalnya, 10 miliar. Kenapa? Karena perusahaannya growth. Ini namanya investasi capital gain. Ada juga yang exit strateginya adalah IPO. Masuk ke bursa. Jadi, kita jangan so-soan sebagai UKM, nggak punya exit strategi, terus kemudian kita cari investor. Ya, investor Anda akan ketawa itu. Anda itu mau ngapain terus, saya dapat untungnya dari mana? Ya, investor yang mencari capital gain, itu biasanya mengharapkan keuntungan yang sangat besar juga. Dari pendanaan berikutnya, atau dari IPO misalnya. Seperti itu. Jadi, kalau usaha Anda adalah usaha-usaha yang misalnya tidak mengarah ke sana, terus kemudian Anda cari investor, ya, pasti mereka akan senyum-senyum aja lihat Anda. Jadi, itu yang kedua. Harus ada exit strateginya. Kalau itu adalah investasi yang sifatnya capital gain. Mas, bisa nggak, Mas, kalau cuma bagi keuntungan? Ya, bisa aja. Tapi jarang sekali investor yang mau. Kenapa? Karena, ya, kecil sekali. Misalnya Anda dibiayai 1 miliar, berapa keuntungan yang Anda dapatkan setiap bulannya? Sudahlah kecil sekali, resikonya pun, resiko duitnya hilang, gitu. Nah, terus kamu balikin duit saya yang 1 miliar, gimana caranya? Ya, pasti akan ditanya. Ya, nanti namanya jadi utang lagi, gitu loh. Itu yang kedua. Harus ada exit strateginya. Atau, yang ketiga. Dan ini sudah sering dilakukan para pengusaha juga, ya. Yang mereka memang memiliki project, misalnya, gitu ya. Jadi, yang ketiga ini, investor yang tidak membiayai bisnis. Jadi, uangnya itu tidak digunakan untuk sewa tempat, tidak digunakan untuk beli peralatan, tidak digunakan untuk operasional, dan seterusnya. Tidak digunakan untuk itu semua. Tapi, digunakan untuk membiayai order. Contoh, misalnya, ada sebuah proyek. Proyek, let's see. Misalnya, proyek pembangunan sebuah ruko. Pembangunnya, pemborongnya itu tidak punya modal, misalnya. Dan kemudian, ketemu sama seorang investor yang mana mau membiayai pembangunan tersebut. Kenapa? Karena membutuhkan dana yang tidak sedikit juga, ya. Untuk membeli bahan dan membiayai tukang-tukangnya, misalnya. Jadi, kemudian, ada investor masuk, nih. Nanti, setelah akhir proyek, ya. Uangnya akan cair semuanya, dan kemudian bagi hasil. Itu namanya membiayai order. Jadi, uang yang digunakan itu adalah uang yang memang nanti cair. Gitu. Jadi, uang itu dikeluarkan karena sudah tahu nanti uang itu akan cair. Gitu. Bahkan, ada surat kontraknya, dan seterusnya. Ya, ada investor yang tipe seperti ini. Dan itu bisa-bisa saja. Tetapi, nggak bisa kalau Anda misalnya bukanya adalah rumah makan. Nggak bisa Anda kalau misalnya bukanya adalah bengkel. Kenapa? Karena uangnya banyak uang yang berhenti di situ. Di tempat, peralatan, dan seterusnya. Bukan uang yang nanti akan cair di satu kemudian hari. Atau juga misalnya Anda dropshipper. Karena ada juga beberapa dropshipper, ya, di PT Baleo Mall yang ordernya sudah mulai banyak, ordernya sudah mulai besar. Karena dropshipper ini kan harus membeli barang juga, ya. Kepada si supplier, ke pihak supplier. Barangnya harus dibeli dulu, gitu. Oleh si dropshipper sebelum dikirim dari supplier ke pihak konsumen, gitu, ya. Jadi, maka dia perlu biaya, ya. Ada yang pinjem duit ke orang tuanya. Bukan pinjem, ini bagi hasil misalnya, gitu, ya. Atau ke teman-temannya dengan bagi hasil. Nanti keuntungannya dibagi dua. Entah 60-40 atau 80-20 terserah bagaimana negosiasinya dari keuntungannya. Itu bisa-bisa saja. Kenapa investornya mau? Ya, karena itu barang yang sudah laku. Barangnya sudah laku, uangnya sudah ada di marketplace, tinggal cair saja. Tahu kapan cairnya. Cuman untuk ngirim barangnya ini karena perlu duit, makanya dia perlu investor. Ya, sah-sah saja. Apabila ini terjadi, ya no problem. Selama Anda negosiasikan dengan baik, selama Anda kelola dengan baik, ini bagus sekali, sebetulnya. Jadi, saudara sekalian, itu contoh-contoh, ya. Investor yang tidak membiayai bisnis, tetapi membiayai ordernya. Kenapa? Karena dia tahu kapan order itu cair, sudah jelas, ya. Ordernya memang sudah ada. Cuman nunggu cair saja, gitu. Tetapi untuk memproses ini semua perlu biaya, maka dia mau mengeluarkan uang. Kemudian nanti ketika cair, bagi hasil. No problem, ya. Nah, saudara sekalian, tidak mudah memang kita memulai bisnis baru, masih awal-awal. Terus kemudian Anda belum tahu seluk-beluknya, kanan-kirinya belum tahu, nanti ininya itunya belum tahu, dan kemudian baru punya konsep, terus Anda bermimpi untuk punya investor yang membiayai bisnis Anda. Lupakan hal itu. Karena itu tidak akan terjadi. Dan kalau terjadi, yang sering terjadi adalah investor membiayai sebuah konsep bisnis, itu namanya nyungsep berjamaah. Kenapa? Bisnisnya juga belum terbukti, seluk-beluknya belum tahu, kendala-kendalanya belum kelihatan, sudah dibiayai, digelontorkan dana yang besar, ya, itu namanya nyungsep berjamaah. Betapa banyak kita terjebak dalam pola-pola investasi yang keliru, dan jangan sampai kali ini terjadi pada Anda. Kalau mau main aman, seperti yang saya lakukan. Nggak usah pakai bank, nggak usah pakai investor. Kita mulai dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa, apa yang kita miliki, kita maju. Dan belajar kemudian kendala-kendalanya apa, marketnya seperti apa, seluk-beluk seperti apa, dibesarkan. Masalah nanti mau Anda IPO, masalah Anda nanti mau pendanaan seri A, seri B, seri C, dan seterusnya, itu urusan belakangan. Tapi yang paling penting, sekarang ini, mulailah dengan apa yang Anda punya, mulailah dengan apa yang Anda bisa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita semua rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan juga rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.